Intro Halo adik-adik, selamat sore menjelang malam Halo selamat sore juga Halo Kak Elis Terus di belakang kita ada siapa aja? Ada Kak Bilhan? Kak siapa Kak? Jislin Kak Jislin Kak Petrus dan Kak Kak Petrus dan Kak Albert Halo Semuanya siapa muji Tuhan pasti ya Iya Kita angkat pujian pertama kita Oh hari keberapa Kak sehari ini Kak? Hari keempat Hari keempat Adik-adik ya gak berasa Udah hari keempat Yuk kita langsung angkat pujian kita pertama Halo yang kita sembah Halo yang kita sembah Alah yang kita sembah Alah yang maha kuasa Mereka tunduk diri surga bumi puji Alah yang maha kuasa Mereka tunduk diri surga bumi puji Alah yang maha kuasa Alah ku luar biasa Alah ku luar biasa Alah ku luar biasa Alahku luar dia Amin 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 kan Amin 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 Alah yang kita sembah Alah yang kita sembah Alah yang maha kuasa Malaikat tunduk diri Surga bumi puji Alah yang maha kuasa Alahku luar biasa 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 Alah ku luar biasa Amin 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 Katakan sekali lagi Amin 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 Alah kita luar biasa ya Kak Ricci ya Amin banget Kak Elis Pasti akan memberkati kita setiap hari Setiap hal ya, setiap perkara juga ya Ya, juga dalam Rangkaian 10 hari ini ya Kak Banyak banget berkatnya yang sudah disiapkan Sama Tuhan buat kita Kita amini seperti pujian ini ya Ya, dan sebentar lagi kita akan menelenggarkan firman Tuhan Kita akan siapkan hati kita melalui pujian Kurasakan kasih Tuhan Kurasakan kasih-Mu Tuhan Kurasakan kuasa-Mu Tuhan Kurasakan kasih-Mu 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 Tuhan Kurasakan kehadiran-Mu Jurahkanlah Jurahkanlah kuasamu Tuhan Mujizat terjadi di tempat ini Jurahkanlah kuasamu Tuhan Mujizat terjadi sekarang ini Kurasakan kasihmu Tuhan Kurasakan kuasamu Tuhan Kurasakan kasih kuasa roh kudus Kurasakan kehadiranmu Jurahkanlah kuasamu Jurahkanlah kuasamu Tuhan Mujizat terjadi di tempat ini Jurahkanlah kuasamu Tuhan Mujizat terjadi sekarang ini Jurahkanlah kuasamu Tuhan Mujizat terjadi di tempat ini Jurahkanlah kuasamu Tuhan Mujizat terjadi sekarang ini 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 Bapak di surga Terima kasih karena Engkau sudah Menyertai kami sampai hari keempat ini Tuhan Kami percaya sampai hari ke-10 nanti Tuhan Yesus sudah persiapkan semua berkat Dan semua yang Tuhan inginkan dalam hidup kami Dan Bapak di surga Sebentar kami akan melakukan Menonton talk show ya Tuhan Yesus Berkati yang akan membawakan talk show-nya Dan juga topik yang dibawakan Kami percaya juga Tuhan yang persiapkan Sehingga kami bisa mengerti Apa yang akan dibicarakan nanti ya Tuhan Kami serahkan waktu talk show ini Dari awal hingga akhirnya Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Ya selamat datang kembali di acara kopi Dan ini adalah narasumber kita Yang akan membahas tentang Hari ini tentang apa Kak Riji? Tentang over pede Siapa aja nih Kak? Kita langsung perkenalkan Di depan kakak ada Kak Uci Halo Juga ada Kak Agus Halo Selamat datang Selamat datang Wah Pasti adik-adik semua sudah dengerin ya Tentang over pede kemarin firmannya Di hari ke-berapa? Ke-3 ya Kak ya? Hari ke-3 Oke Over pede Over pede Over pede itu berarti gak minder ya Kak? Gak minder cuman terlalu over mungkin? Bukan begitu? Terlalu percaya diri gitu ya Iya Bukan begitu Kak Uci Over ya over Iya over Terlalu Over bisa juga selesai kak Apa? Over juga bisa artinya selesai Oh selesai Iya betul itu game over kak Game over Iya Tapi saya senang loh dipanggil dia kakak ya kan? Oh iya Biasanya tante Tante juga Terlalu serang mengponakan Kali ini panggil kakak lumayan Mudahan dikit ya kan? Mudahan dikit ya Ya kan kak? Ya balik ke over pede deh Ini tante ponakan terus soalnya Nah kalau over pede tuh kemarin kan difirmankan tentang over pede Terus kan kita harus kehidupan ini juga harus punya planning Bener kan kak? Betul Maksudnya apa-apa gak pakai rencana kacau Nah Bagaimana caranya sih biar kita menyusun planning tuh Jangan sampai kita menjadi over pede gitu Maksudnya Apa ya Kita planning langsung aja lah Ngapain sih tanya-tanya Tuhan gitu Coba kak Rici jawab Silahkan kak Kauci Oh aku ya? Iya Kan kauci tamunya Iya bener Jadi Maksudnya yang kemarin kita bahas di firman itu Over pede itu over pede terhadap Tuhan Artinya kita gak melibatkan Tuhan Kalau pas salah bikin rencana Apa-apa mesti pakai rencana ya Kita mau kemana mau pergi Harus itu Gimana nanti Terus mau liburan aja kan mesti pakai rencana kan Iya Suka liburan kan Suka banget Pasti mesti bikin dulu kan pesen tiket dulu Cari hotel dulu Apalagi bawa anak kecil mesti begini Mesti begitu Yang disebut over pede tuh manakala kita punya rencana Tapi kita udah gak inget bahwa kita ini anak Tuhan Apa-apa kita mesti menyerahkan semua apa yang kita sudah rencanakan Itu dalam tangan Tuhan Contoh gini ya Kalau anak-anak ASM Sion udah sering terlibat di acara drama natal Drama natal yang kita adakan biasanya 2 tahun sekali Udah sekian kali kita adakan drama natal Nah untuk bikin drama itu Kalau saya dikasih kepercayaan oleh pendeta Handoyo Untuk bikin tahun ini Cik bikin drama Itu mesti bikin planning Gak mungkin dong Acara segitu besar Terus kita main Gimana nanti Serahin semua sama Tuhan Ya enggak dong Mesti bikin planning dong Pertama naskah dulu Naskah sama lagunya Nah itu biasanya pada saat nyiapin itu Itu saya benar-benar berserah sama Tuhan Karena Kemampuan tuh gak segitunya Bikin naskah Bikin lagu tuh gak mudah Jadi saya saat itu harus berdoa sama Tuhan Bahkan disertai dengan puasa Itu benar-benar pede saya gak ada Saya minta Tuhan kasih hikmat Tuhan bikin drama natal Nah Biasanya ketemu Naskah sekian Lagunya harus bikin gini Planning Ngumumin di anak Sion Siapa yang mau terlibat Ikut nari Mereka daftar Dibantu sama kakak-kakak Guru-guru ASM Sion Bantuin daftar Latihan nari Semua Itu planningnya sejak bulan Maret Jadi acara drama natal Desember Kita mesti planning sejak Maret Latihan Mulai rekaman Bera acah lagunya Juni-Juli Agustus-September Paling telat Mesti latihan nari Nyiapin properti Nyiapin cari tim make up Segala macam disiapin Nah itu biasanya Pede saya gak ada sama sekali Ketika persiapan sudah mulai matang Sekitar 80-90% Lagu sudah Terus properti sudah Panggung sudah Sudah siap semua Nah biasanya saya agak-agak lupa Minta Tuhan tuntun lagi Merasa pede gitu ya Kayak udah semuanya udah beres di persiapan gitu Tinggal jalan hari hasil Pasti bagus nih Udah narinya udah oke semua Terus Ini beraca kelar Udah pesen ini Udah pesen itu Udah Udah Biasanya pede saya Agak-agak naik Lupa berserah sama Tuhan Bahwa segala persiapan Sampai hal sekecil pun Saya mesti minta tuntunan Tuhan Saya mesti minta kemurahan Tuhan Supaya semuanya lancar di harihan Pernah kejadian Di Natal tahun berapa tuh lupa Pokoknya kita lagi bikin acara drama Natal itu Ada tarian yang melibatkan Itu ceritanya scene-nya scene sirkus Jadi ada 30 penari yang berkostum badut Nah karena makeup badut ini gak gampang Jadi kita cari makeup yang khusus untuk bikin Makeup artis gitu ya Nah yang khusus yang buat badut gitu kan Udah cari Udah tes makeup segalanya Dicoba Oh ya bagus Oke kasih DP Selesai Nah itu terjadi di hari hanya Hamil satu saya telepon orang itu Masih bilang Oke oke bu Besok kan jam sekian Jam sekian Nah ternyata pas di hari ha Sampai kita mulai makeup jam 6 pagi Jam 8 pagi itu Si tukang makeup badut itu Belum nongol Waduh gawat banget itu ya Iya Tukang gawat kan Sekarang kita panggil deh ya orangnya ya Yang makeup badutnya aja Bukan Gak dateng Gak dateng sekarang Ini Kak Uci panggil nih Ada Kak Sandra nih Ini salah satu GSM dari K2 Sion Yang lagi tuh menjadi Kak Gus panggil dulu Oh iya Ganti-ganti dulu Ganti-ganti dulu Coba Kak Sandra bantuin cerita tuh Kemarin kita gimana tuh kan Kak Sandra ini bantuin Jagan anak-anak yang makeup Dateng duluan jam 6 pagi Iya jam 6 pagi anak udah ngumpul nih Udah ngumpul Semua udah ngumpul Udah nungguin di satu ruangan Jam 6 Kan jam 8 Dan-dan ya Kak Uci ya Iya jam 9 mesti udah siap semua Jam 10 acara mulai Dia mau bawa tindun ya Iya Tapi kita percaya Oh dateng kok udah janji Kak Uci bilang Udah dia udah On the way On the way Jam 7 dia udah panik Karena gak dateng Terus jam 8 dia bilang On the way Cik jam 7 belum dateng Cik Hah masa? Terus Uci masih Kalian masih hubungi ya Iya Nah udah Ditunggu Sampai jam 8 gak dateng Panik deh kita Gimana nih siapa yang mau dantaran Mau dantaran Terus udah percaya Ah dateng Dateng gitu ya Cik ya Terus jadinya Udah DP kan ya pasti dateng Udah Di telepon juga masih on the way Jam 8 tetapi masih keburu lah 2 jam 30 badut Gering-geri juga sih Eh pasti keburu lah Ternyata sampai jam 9 Orangnya gak dateng Sudah gak bisa dihubungi ya Terus kita udah ambil Bingung Terus Tante Da bilang Eh Tante Da Kak Sandra Kak Sandra Jago make up juga ya Jago make up juga ya Jago make up juga Siapa namanya Siapa namanya Coba angkat tangan Gak tahu Gak tahu siapa ya Saya kan gak ikut jadi badutnya Jadi gak tahu saya Untung Kak Ricci bisa Kak Ricci itu Kak Ricci loh Kak Ricci loh Biasa berkostum juga kan Biasa berkostum Nah pada saat make up itu Pede gak bisa jadi badut Atau jadi superman gitu Gak make upin badut ya 30 lu Tinggal 1 jam Iya Tinggal 1 jam Berarti siram aja gitu lah ya Itu juga doa langsung sih Oh Untungnya pakai doa ya Kalo gak gak jadi badut tuh Gak overpede Gak overpede jadi yang lain Iya Jadi membuktikan bahwa Rencana udah disusun rapi Kita udah merasa pasti beres Ternyata sampai di hari ha Masih ada kendala-kendala Kalau kita tidak melibatkan Tuhan Dalam setiap perencanaan kita Jadi nanti sampai pentas pun Setiap sin kita harus berdoa Aduh Tuhan audio jangan macet Aduh Tuhan tirai jangan macet Pernah juga kejadian Satu kali tirainya macet juga Di ibadah yang ketiga Jadi Oh saya tau tuh Ingat juga Ingat juga Pastinya Apa namanya Layarnya talinya putus kan Putus Pastinya adik-adik yang ikut juga Pasti tau tuh Bistanya Jadi itu artinya Segala perencanaan perlu Tapi Kita berserah sama Tuhan tuh Lebih perlu lagi Karena semua rencana itu Gak ada gunanya Kalau Tuhan gak ikut Istilahnya merestui segala apa yang sudah kita rencanakan Jadi Semua bisa berhasil Semua bisa bagus Pada saat Nata udah beres Bener-bener kita bilang Terima kasih Tuhan Rencana boleh bagus Boleh sempurna Boleh rapi Tapi toh Ada tuh hal-hal yang kayak gitu Si make up gak dateng lah Si tali putus lah Si audio macet lah Pernah satu kali tiba-tiba gak ada suaranya Di situ juga ada GSM juga yang penangani audio kak Yusuf Gak Yusuf Gak bingung tiba-tiba Katanya ke mute Jadi segala sesuatu Harus bawa dalam doa sih Karena emang anak Tuhan Ya minta aja sama Tuhan Walaupun K1, K2 oke Tapi K3 tetep harus doa lagi ya kak? Iya Masih bawa dalam doa lagi Jadi itu artinya Kita gak bisa over pd itu itu Jadi rencana tuh perlu Gak mungkin gak pakai rencana Masa hidup anak Tuhan sembarangan Ya enggak juga sih Iya Tapi itu Itu kan kalo Misalnya kan kayak tadi kan Apa namanya Drama Natal kan itu Satu event yang gede Iya Terus kalo misalnya Kita pd dalam kehidupan sehari-hari Maksudnya over pd kan Yang setiap hari kita jalanin gitu Kayak kita misalnya Mau pergi ke sekolah Mau pergi kerja Itu kan dalam kehidupan sehari-hari yang kita rutin Menjadi kebiasaan Iya Menjadi rutin kan Gue hari ini sekolah Gue hari ini minta Tuhan Pimpin misalnya Selamat nih nyampe sekolah Besok juga Sekolah lagi Selamat juga kok nyampe sekolah Ngapain sih Ini pd aja lah Kan ada berpikiran gitu kan Sesuatu yang sudah rutin Ngapain lagi sih tanya Tuhan Mungkin ada pemikiran Andik-adik yang dengar mungkin Begitu juga kali ya Itu termasuk Ya udahlah itu pd aja udah rutin Atau itu termasuk over pd yang Mesti kita hindari Atau bagaimana kak Uci Coba gimana kak Sandra Kalo itu Kayaknya beda sama over pd Dia cuman taunya Oh hari ini pasti Tuhan lindungi Besok pasti Tuhan lindungi Tapi dia gak berdoa Mungkin Mau berangkat Mau jalan Mestinya tiap hari tuh Berarti dia tuh over pd atau meremehkan sih Atau sama ya Meremehkan dengan over pd Ya over pd juga sih sebenernya ya kak ya Kalo kita sebagai anak Tuhan Ya kaya kita punya orang tua di rumah Emang pergi Kalo pergi sekali Sebulan pamitnya sekali doang gitu Kan sama aja besok juga Kita juga minta izin pamit sama orang tua Apalagi kita punya bapak di surga ya Kalo kita baca di Amsal 3 ayat 5-6 Percayalah kepada Tuhan dengan segenaf hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Akuilah dia dalam segala lakumu Maka dia akan meluruskan jalanmu Jadi dalam setiap laku kita Jadi kita mesti Kayaknya Ah ini udah rutin lewat jalan sini Tiap hari juga gak usah berdoa Jadi gak setiap lakumu dong Kadang-kadang aja Kalo lu lagi susah lu baru cari Tuhan Kita juga punya teman kalo digituin Cari susah doang Baru nyari kita kita juga gak suka kan Apalagi kita punya Tuhan yang maha besar Yang berpuasa atas hidup kita Kita cuma cari dia Pamit sama dia Mohon sama dia Kalo kita perlu doa Yes Over pede atau pede tuh Adik-adik bisa kira-kira sendiri lah Tapi yang jelas Kalo kita anak Tuhan ya Tiap hari kita mohon sama Tuhan lah Kita berdoa Bawa dalam doa semua Meskipun kayaknya kegiatan rutin ya Iya Tetep Minta Tuhan pimpin Namanya anak Tuhan Iya kan kadang kita Apa namanya Yang udah mau cari kerja kan Kalo kita interview Udah lulus Interview kerja Ya pasti ya kalo cari kerja Pasti dapet kerja kan Begitu kan Nah itu kalo soal dunia pekerjaan ya Iya udah Minta gaji berapa gitu kan Biasa kan udah Wih deal nih Langkah lagi udah Biasanya kalo hal-hal yang udah Kayak berjalan seperti Yang kemaren Kauci Firmanin tuh Kayak udah naik perahu Itu kan muridnya kan udah nelayan Udah yakin dong Bisa menghandle perahu Tuhan tidur aja ya kan Kita bisa lah kalo masalah perahu gitu kan Jadi kadang-kadang kita kalo udah Sekolah Lulus sekolah Ya pasti lah Abis itu cari kerjaan dapet lah Ya Tuhan juga gak usah tau direpotin gitu Abis married Mau punya anak ya biasa lah Orang kawin juga abis itu beranak Gak usah juga Tuhan ditanya-tanyain lah Ya biasa lah Ya biasa lah Ya kan Kayak gitu-gitu Karena kadang-kadang kita udah biasa rutin gini Ya gak usah tanya Tuhan lah Ada contohnya gak? Ada contohnya? Ada tadi yang aku bawa Yang disuruh pergi tadi Oh yang digantian lagi Yang digantian lagi Yang digantian tadi Itu dia di bagian Yang kita bakal bahas di dunia kerja Dunia kerja ya Hmm Ini contoh Walaupun yang nonton masih Anak-anak sekolah Tapi Bakal kan bentar lagi Iya Kan masalah over PD bisa segala aspek Iya Contohnya dunia kerja nih Kak Agus ini biasanya di Kasatusione Ya terima kasih Kak Agus Ya sampai di Eh belum Udah diusil Silahkan Silahkan Gak enak banget Gimana Kak? Udah sampai mana nih Udah Tadi udah jauh soalnya Oh Yang penting sekarang udah nyampe Itu Katanya Kak Agus ada kesaksian yang tentang Over PD di dalam dunia pekerjaan Oh iya iya Dulu Dulu pernah juga tuh Sempet tuh sampai Waduh rasa Mereka pede Apa juga udah didapet Gitu ya Ternyata Eh lepas juga ya Seperti itu Coba diceritain Kak Agus Jadi dulu kita tuh Saya tuh pernah kerja Di satu perusahaan udah cukup lama Ya udah cukup lama Merasa Eh kayaknya udah Gak bisa berkembang lagi nih Di perusahaan ini lah Gitu loh Jadi kita rencana mau Mau pindah gitu loh Mau cari kerjaan lagi Oke Pas setelah itu kita kirim Ratusan CV tuh Lamaran Gak diterima-terima Gak ada panggilan Lalu tiba-tiba Ada satu panggilan Wah senangnya minta ampun Ya Dipanggil di interview Ya di interview Sekali interview Dua kali datang Tiga kali interview Keempat kali sampai Tes IQ Tes IQ seharian juga Tes IQ juga Wah jadi satu Udah dipanggil di interview Wah sampai berapa Tingkatan lah Gitu ya Abis tes IQ selesai Ya tiba-tiba Panggilan keempat Satu dua tiga empat Kelima Panggilan kelima Ditawarkan gaji udah Ya Ditawarkan Berarti kalo ditawarkan gaji gimana apa? Udah Udah terima dong Pasti diterima Ya mau atau tidak Gitu kan Nah waktu itu masih Wah over pd nih Wah misalnya begini Pasti gaji saya segini nih Wah Langsung saya bilang Oh maaf Gaji saya minta segian Lebih tinggi daripada yang ditawarkan Wah saya pikir tuh nanti Ya paling nego-nego Tengah gitu kan Seperti itu Ambil tengah Ambil tengah Nah terakhir Setelah datang lagi Ke enam kali Ke tujuh kali Akhirnya saya turun-turun Dia gak mau juga naik Gitu loh Yang gaji ditawarkan Tes IQ lagi Oh enggak Ya IQnya udah mentok kayaknya Kalau IQ kayaknya gak bisa dinego Gajinya sesuai IQ Jadi ya pas saat itu Ya udah lah Saya akhirnya Pasrah ya udah lah Saya terimalah Yang ditawarkan gitu kan Ya gajinya saya terimalah Gitu Wah Setelah itu bener-bener Pak udah Ulang Yes Akhirnya dapat kerjaan gitu kan Wah kita udah gak Udah lupa tuh sama doa tuh Ya lu udah lupa sama sekali lah Sebelum-sebelumnya Keputu udah saat kita Cari kerjaan tuh Kita doa terus Supaya bisa dapet kerjaan Setelah udah ditawarin gaji Udah tenang Udah pasti ditangan Nah kita udah lupa doa lah Seperti itu Eh setelah beberapa hari kemudian Dapet kabar Dibatalin ternyata Kerjaan saya itu Jadi yang udah diterima itu Yang udah pasti dia itu Udah pasti dia Udah tenang-tenang pulangin rumah Ya dapet gitu kan Eh tiba-tiba beberapa hari kemudian Dikabar ya Gak jadi katanya Waduh Itu Bener-bener sedihnya minta ampun Karena saya udah Kirim ratusan lamaran Baru kali itu Ada panggilan gitu Udah Udah Pede banget lah Bakalan pindah lah gitu Udah seneng banget gitu Ternyata batal Berarti dari awal tuh yang pas sebar Sebar apa Sebar CV Sebar CV Sebar CV tuh dari awal tuh Kak Agus itu udah Pede atau Ini gue sebar segini Yang gue Keterima panggil kerja tuh Hmm Pasti banyak atau Gimana apa Pas sebar itu juga Sebar itu juga udah tanya Tuhan dulu Iya Kita sebar kan Kita sambil kerja Sambil berdoa Tuhan tolong nih CV Biasanya kalo baru mulai tuh Pedenya masih kecil Karena berseramah Tuhan Nah begitu tadi udah ngomongin gaji Udah ngomongin gaji Udah ngomongin gaji Udah ngomongin gaji Ada ngapus Bener-bener nyasak banget Waktu itu Waduh sedih banget lah Pas 007 sesadi itu Saya pulang ke rumah Waktu itu masih kerja sih Waktu yang kerja yang lama Itu Belum saya Poroh 나�ement ektif っぱs ampe pulang ke rumah Waktu itu masih Saya gak ada yang tau tuh istri anak gak ada yang tau saya ada masalah ini gitu loh ya setelah itu saya pulang, saya makan habis makan malam, ah udah lah jam 8, udah saya tidur aja deh itu hati tuh bener-bener, aduh gimana gitu loh jadi ada ngambeknya juga nih sama Tuhan ya dia bener-bener nyeseknya minta ampun, gak ada yang tau gitu akhirnya saya naik ke atas ke kamar saya, saya tidur habis-habis lagi tidur, biasanya sebelum tidur kan doa saya bilang ah saya gak mau doa lah, udah gak mau doa wah marah tuh ceritanya itu, wah udah ngasih tidur aja lah gitu loh nah tiba-tiba anak saya, yang paling besar tuh waktu itu masih si JJ masih 6 tahun, dia main di bawah tuh, main, wah lari-lari lah tiba-tiba, sekarang udah 20 tahun ya kan? sekarang udah 20 tahun ya wah ya ketahuan deh umurnya, dia bilang, bilangannya masih 6 atau udah lama ya? IQ nya tinggi banget nih, IQ nya tinggi IQ tinggi ya, menyebukikan ya sesuatu, IQ tinggi bagus 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 nah lahirnya anak saya yang si JJ tuh waktu itu masih umur 6 tahun tiba-tiba naik ke atas dia, ke kamar saya ke kamar saya ngapain dia? dia cuman di kamar saya kan ada iPod itu, iPod ada speaker, iya kan? dia dateng, tiba-tiba si JJ tuh masukin iPod ke ini, ke speaker dicolokin aja, klok! kemudian dia turun lagi dia, tutup lindung turun lagi, seperti itu eh sebentar, bagi yang gak tau iPod, iPod tuh buat style musik kan sekarang cuma ada iPhone gitu kan ya ya gitu kan, tahun berapa susah itu gambarnya di insert aja ya? iya, ntar gambarnya ada di sini ya iPod kecil beginilah ya jaman sekarang kayaknya udah gak tau iPod udah 6 sampai 20 tahun iya, kalau jaman saya dulu pis, buat banget tau iya lanjut lanjut jadi iPod itu isinya lagu-lagu iya isinya lagu, saya udah masukin lagu-lagu, kira-kira ada 300 lagu lah ada dangdut lah itu jangan disebut, udah umurnya terus gitu pokoknya gitu lah ya, musiknya lah semuanya lah macem-macem lah, ada ragu rohani juga gitu pas, pas udah si JJ naik ke atas tiba-tiba colok iPod ke speaker, dia turun lagi nah, apa yang kira-kira lagu yang muncul? eh, pasti dangdut lah lagu-lagu yang disempuh pasti dangdut kayaknya itu nggak, ternyata lagu yang muncul apa tau? janjimu seperti fajar waduh, itu luar biasa sekali tuh dalam iPod ada 300 lagu, tiba-tiba disetel keluarlah janjimu seperti fajar saya pas denger gitu waduh, saya baru inget itu Tuhan itu bener-bener lagunya sok gitu, waduh, langsung minta ampun bener-bener nangis pada saat itu nangisnya, ya nggak guling-gulingan ya nangis begini gini doang ya jadi nangis bener-bener nangis minta ampun sama Tuhan baru inget kita, oh iya ya selama ini emang nggak udah udah lupa Tuhan gitu loh pada saat kita mendapatkan sesuatu dipikir udah hampir di tangan udah dedak tangan gitu kita lupa Tuhan gitu pada saat itu udah minta ampun sama Tuhan nangis, eh udah rilis kan udah nyeseknya hilang setelah itu waktu itu saya tidur ya udah backdoor normal besokannya balik lagi kerja eh setelah 3 bulan kemudian eh saya dapat panggilan lagi kerjaan tes IQ lagi iya nggak, kalau ini nggak langsung interview langsung diterima langsung diterima dengan gaji lebih bagus dari yang sebelumnya wah aduh luar biasa pada saat udah balik kita melibatkan Tuhan Tuhan pulihkan ya malah lebih dari yang yang kemarin sempat kita pd itu dikasih lebih dari itu betul jadi makanya tuh kesimpulan itu ya pikir-pikir lagi eh kenapa sih JJ bisa naik tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan dia anak kecil gitu kan ya masih bocah 6 tahun ya berarti tuh bener-bener kita tuh ya bener-bener kalau misalnya kita udah menjauh ke Tuhan tuh Tuhan mau tarik lagi kita ya ditegur lagi ya ditegur lagi berarti istilahnya kalau kayak gitu walaupun kita overpede berbuat salah Tuhan masih sayang sama kita berarti Tuhan masih mau menegur ya betul ingetin kita lagi yang di firmanin itu pada saat AI itu kan pada saat Joshua minta ampun sama Tuhan terus dinyatakan kesalahannya Ahan dipulihkan kok AI-nya kalah kemenangannya luar biasa malah iya iya jadi kita kadang-kadang overpede ya kadang-kadang manusia tapi Tuhan kasih teguran itu berarti Tuhan sayang bersyukur dan Tuhan kasih lebih baik ternyata Tuhan siapin berkat yang lebih besar daripada yang kita pikirin ini Karici sendiri ada pengalaman kali ada gak? ada sih ada ya? waduh gawat nih lama lebih lama lagi kayaknya ntar boleh dong Karici cerita dong apa pengalaman oke sama soal pekerjaan juga jadi punya satu dua proyek gitu udah overpede nya itu lebih ke ya pasti dapet jadi berkoar-koar dulu ya walaupun sama keluarga sih gak sama orang lain gitu berkoar-koar ini pasti nanti dapet proyek ini gitu nanti udah kepikiran habis dapet proyek ini duitnya sekian bisa beli mainan PS apa segala macem gitu tapi udah gak pernah nyebut ini berkat Tuhan apa enggak ya udah karena kemampuan gitu ya rasanya karena iya merasanya karena kemampuan ini udah pasti dapet deh gitu ya tetep sih doa sama Tuhan Tuhan ini dapet ya dapet ya tapi udah terlalu ngebayangin ini itu dulu gitu eh ternyata gak dapet ternyata cuma janji manis doang gitu terus jadi merasa kecewa aduh karena terlalu pede terus impian semua langsung hilang gitu tapi ya itu bolak-balik ingat firman Tuhan ingat bahwa Daud aja kalau salah dia berbuat dosa terus tapi cepat minta ampun Tuhan pasti pulihin dan ganti yang lebih bagus gitu ya itu aku lakuin dan terbukti memang ada proyek yang lebih bagus dari itu iya jadi emang kadang-kadang hal-hal yang rutin yang misalnya Kak Ricci udah di bidang itu terus dapet tawaran di bidang itu udah yakin ya sesuai kemampuan udah pasti dapet dan kadang-kadang juga adik-adik kayak apa namanya gue pekerjaan sebagai pilot gue nterbangin pesawat ya gue udah kasih tiap hari lah kayak gitu kan istilahnya kayak gitu lah ya tapi sebagai anak Tuhan yang kayak gitu gak boleh tuh iya kan terbukti kita sudah ngalamin banyak dan kalau Tuhan masih tegur itu udah bagus dan kalau biasanya kalau sekarang kalau pekerjaan kalau kehidupan itu Kak biasanya orang udah umurnya married terus habis married udah planning mau punya anak gini-gini biasanya kayak gitu udah gak ngelibatin Tuhan karena ya biasa lah ya biasa lah biasa lah habis kawin beranak tapi tuh saya punya pengalaman tuh apa ya gimana itu jadi punya pengalaman pas married gitu terus ah gak mau punya anak dulu ceritanya harus cek kesehatan karena dari kecil tuh saya senengnya tidur tuh bareng anjing takut kena virus katanya plasma yang bahaya buat janin jadi cek ke dokter dulu ternyata dokter juga bilang ya dikasih space dulu lah kira-kira 6 bulan jangan hamil dulu kita kasih obat supaya bebas virus gitu ternyata dari dokter ngomong itu 3 bulan setelah itu saya hamil dan biasa setelah kita kehamilan 3 bulan selalu ngecek TORC kan torch kan dia kan kak pernah hamil kan kak saya gak pernah hamil eh pernah kak istri saya pernah hamil saya gak pernah hamil iya itu kan pereksa tuh torch, siptos, plasma, rubella satu lagi C nya lupa C nya apaan kak saya Chris kayaknya apa ya gak tau saya gak tau ya gitu ya terus hanya HIV gitu kak oh iya untuk menjaga supaya janin yang kita kandung itu gak gak berakibat dari virus itu bikin cacat nah ternyata pas 3 bulan pemeriksaan hamil 3 bulan cek ternyata toso saya positif rubella saya positif dan dokter bilang resikonya anak ini nanti bakal lahir antara gak bisa ngeliat atau gak bisa denger atau cacat mental atau down syndrome atau jantung bocor waduh banyak bener nah sejak pada saat kita hamil biasa habis kawin hamil ya biasa lah tadi yang kita bilang itu lupa berdoa ya biasa terima kasih Tuhan gak hamil udah lah orang lain juga biasa kawin habis itu hamil hebatnya dimana gitu kan nah begitu hasil itu langsung inget Tuhan langsung inget Tuhan terus saya bawa hasilnya ke papa papa saya pendeta waktu itu saya bilang maksudnya bukan waktu itu pendeta mama masih ada ayah saya pak ini gimana pak dokter bilang gini oh tenang aja ci anak lu sehat lu sehat bayinya laki-laki nah itu papa saya beriman sungguh sama Tuhan ngomongnya begitu tapi saya sebagai manusia walaupun dengar gitu setiap hari waduh antara anak gua antara gak bisa lihat gak bisa denger daun sindrom jantung bocor itu setiap hari begitu akhirnya setiap jam 4 pagi saya bareng tuh papa saya bangun kalau jam 4 pagi berdoa saya ikut yang biasanya gak iya iya boro-boro jam 4 doa bangun jam jam 4 baru tidur ya iya jam 8 juga bangun gak mau doa inget cari kopi dulu baru doa itu mah udah kepedean kita begitu gitu pedenya hilang langsung cari Tuhan jam 4 pagi setiap papa saya bangun doa saya ikut Tuhan tolong bayi ini sehat bayi ini sehat setiap jam 4 pagi bahkan saya melengkapi doa itu dengan nasar kalau anak ini sehat lahir saya akan begini saya akan begitu iya iya pada saat hamil berusia 7 bulan terus suami saya kena tipes terus ke dokter dokternya bilang bu jangan sampai ketularan ya bu dari suaminya nanti anaknya ada kelainan jantung aduh terima kasih dok ditambahin gitu ya lengkap banget hamil hampir 9 bulan kerusuhan Mei 1998 semua orang panik di Jakarta saya lagi gede-gedenya hamil ya ketahuan di hamil 1998 jadi ketahuan ke umur berat sekarang iya iya gimana kak gak apa-apa ya iya lanjut begitu kerusuhan jadi rasanya pas gitu anaknya lahir sampai nanya sama suami gimana matanya ngeliat gak matanya ngeliat gak dicek denger gak denger gak jadi gitu sampai kalau yang sekarang teknologi udah canggih begitu anak lahir tuh hari pertama udah bisa dicek antara pendengarannya baik atau enggak zaman dulu belum bisa jadi ditunggu sampai 3 bulan sampai kita menunggu dengan doa terus pendengaran baik penglihatan baik jantung baik yang saya gak ngerti kenapa maksud Tuhan itu harus terjadi begitu ternyata pembelajaran supaya saya jangan overpede jadi hidup tuh mesti berserah sama Tuhan jadi pada saat anak itu sekarang berusia 22 tahun sama ya saya setiap hari ngeliat anak itu adalah melihat men syukuri berkat Tuhan hari demi hari kalau bukan karena Tuhan saya gak bisa lagi overpede ini anak ya gue kawin ayah punya anak gini saya gak bisa gitu kalau bukan Tuhan jadi setiap hari saya lihat anak itu saya bersyukur bener-bener kalau bukan Tuhan saya gak bakal punya anak yang sehat dan normal seperti ini gitu kak sehat dan tinggi ya wawah sehat dan tinggi luar biasa ya tinggi banget kalo tinggi nyari sepatu susah kak ukuran 46 jadi 47 banyak diskon tuh kalau gitu iya nah kalau kayak tadi kan kita yang ngalamin kan maksudnya kita yang overpede kita yang ditegur iya nah kalau kita misalnya ngadepin orang yang pedenya kebangetan gitu lah maksudnya ke temen atau ke orang tua gitu misalnya orang tua tuh ke anaknya terlalu ngatur gitu ya kan terlalu ngatur pede dia yakin bahwa keputusannya dia tuh pasti terbaik untuk anaknya gitu ya biasa kan orang tua ntar lagi pada mau lulus nih cari kuliah terus anaknya tanya maap aku pengen jurusan jurusan musik nih terus misalnya orang tuanya eh musik lu mau makan dari mana iya iya ada yang kayak gitu kan maksudnya udah ikutin pilihan papa aja iya ini 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 berarti kan orang tuanya tuh pede banget kalau ngambil jurusan itu pasti sukses dia pasti makan gitu kan pasti sukses itu ngadepinnya gimana kan misalnya kalau orang tua sendiri kan mau dilawan susah mau diikutin tapi gak sesuai dengan passion kita iya itu ngadepin orang overpede itu gimana kalau menurut pendapatnya kak Uci ini udah sering tanya juga di klasion adik-adik disini siapa yang orang tuanya belum kenal Tuhan belum beribadah semuanya rata-rata hampir 100% sudah beribadah di sini kak dan sudah anak Tuhan semua jadi meyakini kalau orang tua dan anak sekeluarga punya mutu iman yang sama pasti mereka juga berharap sama Tuhan dalam segala perkara ya jadi kalau ada perbedaan mengenai jurusan yang dipilih atau apa bisa dirundingkan sama keluarga aja dan tentunya semuanya berdoa yang terbaiknya gimana gitu loh kalau pengalaman kak Uci sendiri bersyukur banget malah kebalik tuh punya papa dulu pendeta terus anaknya yang paling gede Handoyo pendeta Handoyo papanya dia saya kenal kenal kan sering ketemu kan pasti itu anaknya yang paling gede cowok pengen kuliah jurusan komputer karena saatnya lagi booming banget pokoknya dia pikirannya tuh pendeta Handoyo bilang kalau gue jago komputer ini bakal gue bakal jadi orang sukses karena ini baru-baru dibuka jurusannya terus orang lagi cari ahli komputer gitu papa saya kebalik enggak kamu sudah dipilih aku udah serahin kamu untuk melayani Tuhan kamu harus ambil jurusan musik gue sekolahin lu sampai ke Amerika di Berkeley atau ambil dulu ngambil les privat sama Bubi Chen ke Surabaya balik Jakarta sama nanti lu bisa musik yang terbaik kasih buat Tuhan pelayani di bidang musik itu malah kebaik kita pada saat itu sebagai anak mungkin pasti melihat waduh nih bapak gue gak ngerti ini kan bakal ini bakal gue jadi ahli komputer nih pasti bakal sukses nih gue bakal orang sukses iya tapi kan itu karena ayahnya pendeta kalau ayahnya orang biasa tapi kan gak bilang juga di Alkitab kalau pendeta atau gimana kan kalau orang berserah sama Tuhan jadi artinya dalam satu keluarga kayak papa saya berserah sama Tuhan nyerahin anak-anaknya anak-anaknya juga punya mutu iman sama akhirnya kakak saya juga terima yaudah tapi aku coba tes dan dia tes dan berhasil papa saya bilang kan lu puas kan lu gak bodoh kan lu pintar kan lu keterima nah anak yang pintar ini gue serahin sama Tuhan dan penyerahan yang kayak gitu kita lihat ya sekarang 22 tahun kemudian 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 ya gitu setelah 22 tahun kemudian ternyata pendeta terpanggil untuk melayani Tuhan membawain firman dari dulu melayani musik selama 22 tahun tadi kayak tadi pertanyaannya ini sebenarnya ada pengalaman juga beberapa yang saya lihat ya dia dipaksa orang tua untuk ambil jurusan ini gitu tapi dia turutin gitu tapi pas dia ambil di uni itu dia belajar juga yang dia suka nah seperti itu misalnya dia dipaksa elektrik elektronik misalnya elektrik dia sukanya komputer nah pas dia belajar elektrik dia belajar sendiri komputer kayak gitu jadi double deh double major jadi double double major gak mau lawan orang tua tapi tetap bisa ikutin passion-nya ya iya passion-nya betul iya betul-betul iya betul-betul gak cuma dia test IQ tadi ya pintar loh mungkin gara-gara test IQ lihat-lihat entah gaji segitu makanya ditolak jadi misalnya kalau ngadepin orang overpede ya ada yang kita bisa ikutin maunya apa itu kelebih ke perundingan keluarga tapi apanya kalau keluarganya udah satu iman udah punya pandangan yang sama sudah berserah kepada Tuhan pasti ada jalannya untuk ini pasti perbedaan kayak gitu-gitu ada lah setiap keluarga gak mungkin juga so ini gitu sejalan terus gitu ya tapi pokoknya sama-sama punya pandangan bahwa segala sesuatu rencana kita kita serahkan dalam tangan Tuhan Tuhan kasih petunjuk yang terbaik buat kita semua betul kalaupun nanti kita salah jalan kayak apa kayak ke Agustus kayak saya Tuhan kasih temuran kita bisa balik dan dipulihkan semua ada jalannya di dalam Tuhan ya betul yang penting sih mau baliknya itu ya kak nah jangan pablas jangan overpede lagi ya bisa balik tuh nanti kan lagi Tuhan lagi mesti U-turn lah ya jangan over terus gitu jadi kalau misalnya kita udah ada apa namanya menyerahkan semuanya kepada Tuhan kita gak overpede lah ya semuanya terplanning dengan baik tiba-tiba di tengah jalan tuh ada satu kegagalan berarti itu bukan karena kita overpede dong kalau masalah kegagalan kadang-kadang kayak tadi ada teguran mungkin terus ada juga mungkin Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik dari yang kita pikirkan ya karena kita pikiran kita gak sama dengan pikiran Tuhan terbatas karena Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita kalau kita udah berserah sama Tuhan udah berserah full udah berharap ternyata ada hal-hal yang gak enak yang harus kita hadapi pasti Tuhan punya maksud yang baik nah bagaimana kita tahu ini Tuhan maunya apa sama gua apa karena gua salah apa karena Tuhan justru menyediakan yang terbaik nah itu gak ada gak ada patokan khusus di Alkitab yang ini mana ini mana kalau lu sakit ini berarti lu lagi dihukum Tuhan kalau lu sakitnya ini berarti lu lagi disediakan yang terbaik atau lagi disadarkan nah itu kita butuh roh kudus untuk menerangi kita menerangi hati kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu seperti apa sih kita ini harus gimana kita harus balik di jalan yang benar apa memang kita lagi mengalami ujian untuk naik kelas itu kita butuh roh kudus makanya ada acara seperti ini buat adik-adik juga makin paham makin mengerti kehendak Tuhan makin rindu untuk mencari firmannya yang merupakan petunjuk dalam hidup kita karena kita emang gak tahu ya kak ya gimana ini maksudnya Tuhan itu apa tapi kita harus sepenuhnya berserah kepada Tuhan nanti Tuhan akan roh kudus dalam diri kita akan menerangkan gitu kak oh begitu jadi kayak sama inilah ya kayak mau nyerang bangsa A itu gagal over pede juga tapi kan kayak ada yang mau dibenerin juga di dalam bangsa Israel iya ternyata ada kesalahan itu iya iya pas dibenerin juga jadi kesalahannya terbongkar terus Joshua juga belajar berserah kepada Tuhan bangsa Israel juga lihat bagaimana Tuhan memulihkan ternyata yang ada buat instrumfeksi diri juga betul iya jadi apapun yang terjadi mau negatif atau positif tetap nempel sama Tuhan ya kak betul jadi semuanya harus berubah jadi minder juga gak boleh kak ntar kita ada tuh bahasanya sehari yang berikutnya jadi umper pede jangan minder juga jangan iya betul jadinya boleh offer apa kak? gak boleh sih ya sebenernya gak boleh gak boleh gak boleh overdosis apalagi ya ya jangan itu serem ya bisa game offer itu ya udah mungkin segini dulu aja kali ya kak ya podcast untuk hari ini mungkin ada ada kata-kata terakhir maksudnya apa namanya buat menutup buat menutup buat menutup buat menutup buat menutup ada menutup gimana kak? iya jadi kita sebenernya tuh kalo misalnya pede tuh boleh tapi harus di ada dalam iman ya harus dalam iman iya bermegah dalam Tuhan gitu ya betul itu pedenya tuh harus bangga punya Tuhan kayak gitu sih sejalan lah ya sejalan sama firman gitu jangan pede gara-gara kekuatan kita sendiri gitu aja iya lagi kau Ci ada tambahan lagi? enggak udah udah banyak Kak Ricci dong tambahin iya nanti di sesi berikutnya oh sesi berikutnya ada ya? ada dong kan baru RK3 ya? iya bener tapi RK3 ini talk show kedua hari keempat kita hari keempat kita iya iya masih ada lagi ada lagi paling segini dulu aja ya semuanya terima kasih atas kedatangannya terima kasih buat kesempatannya terima kasih semoga jadi berkata harus berdoa nih kak kita akhiri dalam doa dong kak oh iya mari kita berdoa Kak Agus terima kasih ya Tuhan kami kembali mengucap syukur ya Bapak kami telah selesai obrolan kami kali ini ya Tuhan gimana kami belajar ya Tuhan hari ini bagaimana kami tidak boleh untuk terlalu percaya diri ya Tuhan ampuni kami ya Tuhan jika kami masih suka terlalu percaya diri tidak mengandalkan Tuhan ya Bapak ya Tuhan hari kali dengan diskusi ini ya Tuhan kami semua kami mengerti ya Tuhan bagaimana kami selalu harus selalu mengandalkan Tuhan sehingga ya Tuhan apapun yang kami lakukan rencana Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami ya Bapak Tuhan berkati adik-adik kami ya Tuhan semuanya ya Tuhan studinya keluarganya semuanya diberkati oleh Tuhan dan juga kami hamba-hambamu pelayananmu ya Tuhan Tuhan yang hikmat selalu ya Tuhan sehingga kami bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan lebih lagi ya Tuhan memuliakan nama Tuhan terima kasih ya Bapak kami banyak semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Amin Terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga Bapak kami berterima kasih Amin Amin Bapak 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 Terima kasih.